Intro Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama satu tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi. Berbagai tantangan-tantangan baru muncul yang bukan hanya menghambat pemulihan, namun juga dapat mengancam dunia terjerumus ke krisis yang lebih dalam. Sebagai Presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disyahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete derevelable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger. Yang mulia, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan ke pemimpinan Presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan yang mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan Presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Menandai berakhirnya Presidensi Indonesia di G20 secara resmi, saya menyerah terimakan tampuk kepemimpinan kepada India selaku Presidensi G20 berikutnya. Para pemimpin yang saya hormati, kita telah tiba pada akhir dari KTT G20. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Terima kasih, dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Terima kasih, dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India.